Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya amin ya robbal alamin Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang telah mengeklik video ini Yang artinya kami yakin kalau kalian semua masih penasaran terkait siapa pelaku subang yang sesungguhnya Dan kalau begitu mari kita kawal kasus ini hinggalah tuntas Terbaru kasus subang Yosef yakin sosok ini pembunuh Tuti dan Amel siap melaporkan Danu karena hal ini Namun sahabat lovers sebelum kita lanjut bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang Jika sudah yuk kita simak kembali pembahasannya Kembali lagi Yosef mengungkapkan bahwa pembunuh Tuti dan Amel adalah orang terdekat Yang mengerti seluk-luk TKP dan didukung dengan adanya pintu dan jendela yang tak rusak Di bagian lain juga Yosef meluapkan kemarahannya pada kebohonakannya Danu Menurutnya Danu kerap memfitnah dia dan mengungkap kebohongan-kebohongan terkait kasus ini Apalagi ketika Danu dikonfortir dengan dia di depan penyidik dan kapole subang Kemarahan Yosef semakin menjadi-jadi setelah Danu menantangnya Danu silahkan menantang saya sudah siap untuk melaporkan dia Harus ikut bertanggung jawab atas kebohongan-kebohongan yang dilakukan Danu Ungkap Yosef Yosef juga sakit hati mena dan tertawa di depan banyak orang Ketawa tapi di atas penderitaan orang lain Saya sebenarnya sakit melihat orang yang berbicara seperti itu di depan muka semua orang Dia ketawanya itu ketawa apa? Itu sakit buat bapak Ungkap Yosef Seperti diketahui istri dan anak Yosef Tuti Suhartini dan Amelia Mistikaratu tewas dibunuh oleh orang yang tak dikenal pada Rabu Pada Rabu 8 Agustus 2022 dini hari Hingga selang 8 bulan berjalan Polda Jabar belum mampu menguak dalam sekaligus otak pembunuh ibu dan anak di subang tersebut Tak kunjung tertangkapnya pelaku membuat anggota keluarga tuding terutama barang urat Yosef Antara Yosef dan Danu Yosef dan Danu sebenarnya masih memilih hubungan kekeluargaan dan merupakan keponakan dari Tuti Suhartini Ini seolah menjadi dendam membara Yosef mengaku sempat diframing oleh Danu terlibat dalam pembunuhan istri dan anaknya Menuntutnya keponakannya itu minta maaf Yosef pun belak-belakan menyampaikan kegeramannya terhadap Danu Yosef menyinggung perihal sikap anak yang ditunjukkan Danu saat pertemuan yang tak terduga Kemudian Yosef menyinggung sikap Danu yang tak pernah mengucapkan permintaan maaf kepadanya Ia mengaku sebagai orang tua dirinya untuk menjaga harga diri Saya yang namanya selaku orang tua menunggu bagaimana sikap anak terhadap orang tua Ungkap Yosef dikutip dari tribunjabar.id kamis 5 Mei 2022 Diketahui Yosef menantikan permintaan maaf dari Danu terkait tuduhan Yosef mengatakan Danu pernah menuduhnya sebagai pelaku pembunuh Tuti dan Amelia dalam pemeriksaan PAP Ia pun mengatakan tak habis pikir atas sikap Danu yang serampangan menuduhnya saat pemeriksaan Kemudian Yosef menceritakan dirinya pun telah bertemu dengan keluarga Tuti Suhartini Dalam kesempatan itu ia menegaskan tidak menyalahkan seluruh keluarga istrinya Yang telah menuduhnya namun ia pun menyampaikan wanti-wanti atas framing yang pernah diungkapkan Danu dan keluarga Tuti terhadapnya Saya sudah bertemu dengan kakak dari ibu Tuti Saya sudah sampaikan saya tidak mau ada suatu kejelekan di keluarga Tapi di sisi lain mereka itu sangat kuat karena ada framing saya dituduh dan disangka sebagai pelaku dalam musibah ini Paparnya Yosef menjelaskan ia sudah bersikap dewasa dalam menghadapi situasi menghadap keluarga Tuti istrinya itu Ia pun tidak ingin terjadi keluarganya terpecah belah Apadahya Yosef mengaku pasrah atas duluan keluarga Tuti terhadapnya Namun ia mengaku tak henti berdoa agar apa yang dituduhkan keluarga Tuti tidaklah benar Selanjutnya Yosef mengatakan pihaknya masih sabar menantikan kabar terbaru dari pihak penyelidikan Ia mengaku menghargai kinerja Poljada Barat Yang masih berupaya mengungkap kasus perampasan nyawa istri dan anaknya tersebut Sementara ini Yosef terus menantikan perkembangan kasus Subang tersebut Nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyemak video ini sampai habis Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya